Intro Dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Korem 162 Wirabakti menggelar operasi teritorial Obster TNI TA 2019 Kodam 9 Udayana yang dibuka pada selasa 15 Desember 2019 di lapangan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Selain Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai inspektor upacara pembukaan Obster ini juga diikuti seluruh Babin Sakodim Sepulang Lombok UNIP 742 SWY, Sat Disjan Korem 162 Wirabakti, Jajaran Polda NTB, Sat Pol PP dihadiri juga oleh Kapolda NTB Irjen Ahmad Juri dan Korem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Randani Pembinsa NTB dan Lanal Mataram dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Dalam wawancaranya dengan awak media, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah mengatakan bahwa target teritorial ini diharapkan bisa secepatnya meskipun pilihan rumah yang tidak gampang oleh karenanya ia mengatakan telah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan alternatif lebih banyak seperti Risparis Pari dan sebagainya yang diharapkan lebih banyak pilihan dan juga fasilitator Sementara itu, Dandrem 162 Wirabakti menegaskan bahwa satu tim fasilitator ini terdiri dari Babinsa, Babinkam Tidnas dan juga 8 orang fasilitator teknik sivil sesuai dengan wilayah masing-masing Lebih lanjut, Dandrem mengatakan bahwa fasilitator yang dibentuk ini merupakan fasilitator rumah rusak ringan dan rusak sedang oleh karenanya ia menegaskan jika dilihat dari tabungan masyarakat maka sudah lebih dari 3 ribu hanya saja untuk pencairannya tinggal menunggu SK dari fasilitator 3 ribu ini kalau yang rusak ringan dengan rusak sedang itu bisa seribu rumah dalam bulan-bulan akhir bulan ini sudah cukup, karena fasilitator sivilnya seribu orang dan dari TNI-nya khusus dari Babinsa 500 orang ditambah lagi dari teman-teman Babinkam Tidnas nanti 500 orang juga jadi bisa 2 ribu orang cukup untuk membantu masyarakat dalam pendampingan rehab program rusak selain itu dikatakan bahwa jumlah fasilitator sudah memadai karena fasilitator sipil sudah seribu orang dari TNI yaitu Babinsa khusus 500 orang dari Babinkam Tidnas 500 orang jadi 2 ribu orang dirasa cukup untuk membantu masyarakat dalam pendampingan proses tahap rekons dan diharapkan para fasilitator ini dapat bekerja mulai minggu depan dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV selanjutnya pembangunan UNTARA selamat menikmati selamat menikmati